selamat menikmati oke guys sebelum kita mulai reviewnya jangan lupa subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis dan membangun channel ini oke nah mobil yang bakal gue review ini adalah Viet Abarth 595 Convertible Cabrio 2013 warna putih dan kita bisa lihat di sendiri lampu depannya ini bagian depannya ini udah keren banget udah sportnya banget nih udah menggunakan LED projector terus disini ada ada fog lampnya kecil di bawah juga nah yang keren tuh dari depannya ini ada lambang Abarth ini beda sama tulisan Viet doang disini dia pakai lambang Abarth terus grillnya juga keren mobil ini udah ganti pelot kita lihat sendiri nih pelotnya udah menggunakan LED flashing dan ada cover Brembo nya nah itu cukup bagian depan kita lanjut ke bagian belakang oke kita lanjut bahas bagian belakang dari Viet Abarth 595 Turismo ini nah di bagian ini tuh bagiannya semuanya itu full body karena disini ada bahan-bahan dari soft tub buat cabrio LED nya yang buku sama atas ini bahannya hamak terus lampu belakangnya tuh udah compact abis nah yang spesialnya tuh disini mobilnya udah pakai kenalkot akrapovic double muffler suara sih gokil banget nih bro terus disini ada M4595 Turismo cara buka bagasi belakangnya tuh gampang banget nih disini kita lihat ada tombol buat buka bagasi ya kita mencet nah tinggal angkat kalian bisa lihat bagasinya tuh buat mobil kecil ini lumayan sih menurut gue bawa-bawa koper atau apa cukup lah ya cukup lah ya buat delius nah sekarang kita mau cobain bagian belakangnya gimana sih rasanya naik Viet Abarth ini yuk lanjut oke sekarang kita udah di dalam kabin dari Turismo 595 Abarth nah di dalam mobil ini tuh menurut gue basic banget ya simple banget kayak cuman disini ada radio entertainnya terus ada mode sport lampu AC digital tapi dia double zone gini kanan ke kiri terus disini ada buat power indonya nah yang unik dari Viet Abarth ini dia ini nih transmisinya ini pakai gini nih ini buat gigi satu netral dan mundur untuk manual dan otomatiknya disini nih kalau buat pakai otomatik kita tinggal pencet A atau M terus disini tinggal pencet satu nah kalau yang buat manual ya kita tinggal pencet manual terus kita menggunakan transmisinya pakai pedal shift penggunaan giginya nah menurut gue sih kalau buat sentakan-sentakan yang akan pakai manual ya karena yang otomatik tuh benar-benar terintergasi dengan sistem dari mobil ini tersebut ya kan mobil ini tuh walaupun mobil-mobil kecil mobil kutu kayak mobil brio gitu tapi mobil ini jangan dispelekan karena menggunakan mesin yang turbo turbo nya itu benar-benar kayak asik banget buat di jalanan untuk mobil kecil ini turbo nya tuh gila berasa banget ya kalian bisa lihat sendiri guys disini ada sport untuk turbo bar nya di atas dashboard terus bahannya ini tuh kulit ya soft touch gitu enak buat dipandang juga mewah jadi kesannya tapi disini masih plastik tapi disini warnanya putih kayak kesannya mewah gitu nyambung kamu buat di luar terus speedometernya walaupun simple gitu bulat doang informatif ya terus ada tombol buat menambahkan atau mengurangi turbo nya kapasitas turbo nya nah setirnya ini lebar banget menurut gue untuk mobil sekecil ini tuh setirnya lebar terus disini ada buat mengontrol audio dan disini untuk M.I.D nya pedal shift nya juga ada lengkap setirnya enak buat digengem tapi kekurangannya dia belum teleskopik guys dia baru tilt steering atas data turun dia belum teleskopik oke sekarang kita mau cobain gimana rasanya naik mesin turbo tapi bentuknya kecil mobil kutu tapi mesinnya turbo ayo kita coba ini guys sebelumnya pasang safety dulu ya biar safety oke jadi gue mau cobain pake auto nya dulu nih langsung kita pencet satu dan coba ini kalau pake turbo nya ke tenaganya galak banget ya bener-bener nyentek ini udah masuk gila bener-bener dia gak smooth loh tenaganya liar membludak-bludak gitu tapi bener-bener tekanannya enak banget di dalam gue mau cobain manualnya ya kita tinggal pencet ini nah dia udah ganti mode manual gigi satu kita mau cobain tarikannya bener-bener ngedamek guys asli gua sampe ketari ke belakang asik nih mobil bener-bener bener-bener gimana ya mobilnya mobil kecil tapi tenaganya tuh sports car gitu loh mobil itali ini bener-bener apa ya eh dalemnya menurut gue gak terlalu nyaman karena kursinya tuh kecil banget ya mungkin karena balen gue yang terlalu besar juga tapi buat kalian yang berposter kayak gue balen besar gini buat mobil berkabin kecil ini tuh gak cocok tapi mesinnya ini bener-bener sport car wannabe banget kan bener-bener asik banget buat dia pake ngebut jadi yang gue tau 0 sampe 100 km mobil ini tuh cuma butuh 7 detik atau 6 detikan lah bener-bener kenceng banget mobil ini gila oke sekarang gue mau coba narik lagi ya gimana makanya kerenin bokeel gak bisa di spellnya ini mobil ini bener-bener asik banget ketemu brio brio ganti keralpot melewak oke guys jadi buat kalian yang mau beli mobil ini kebetulan mobil itu rare banget dah rare bener-bener jarang kalian lihat di jakarta Menurut gue sih, ini mobil portit lah kalian dapatkan Karena Untuk harga 460 jutaan Autofame itu lagi ready stop buat mobil ini Buruan guys Karena mobil ini bener-bener Apa ya Gue sih liatnya tuh bener-bener jarang gitu di Jakarta Jadi Buat kalian yang mau beli mobil second tapi berkualitas Kenapa gak beli di Autofame gitu Karena Autofame menjamin mobil kita itu bebas banjir Bebas sabrakan, dokumen lengkap Nah Karena quality is our priority Autofame tuh menjamin kepuasan dari pelanggan gitu loh Jadi Maksud aku gak usah ragu dah Kunjungin showroom kita di Mangga 2 Square LG L18 sampai L21 Buat tunggu ya kedatangan lupa ada Buat nge-review atau ngeliat mobil ini So Ditunggu next videonya Like, comment, dan subscribe ya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax